Ya saudara, Stasiun Meteorologi Bandar Aceh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Sultan Iskandar Muda mengingatkan masyarakat tentang potensi gangguan cuaca berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, guntur hingga angin kencang yang melanda sebagian Aceh. Menurut perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Bandar Aceh, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Singkil dan Aceh Tenggara yang juga berpotensi terjadinya badai guntur di kedua wilayah tersebut. Hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di pesisir pantai barat dan selatan Aceh, sedangkan untuk wilayah Bandar Aceh, Sabang dan Aceh Besar masih dalam kondisi normal hingga beberapa hari ke depan. Sementara untuk pengamatan angin, BMKG Stasiun Bandara Sultan Iskandar Muda juga mencatat adanya peningkatan kecepatan angin yang signifikan untuk beberapa hari ke depan, khususnya untuk wilayah Bandar Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Perakiraan cuaca Provinsi Aceh khususnya untuk wilayah barat dan selatan memang kondisi kita masih cukup rawan ya, terutama untuk wilayah Singkil, Aceh Tenggara dan pesisir barat dan selatan. Memang kita memberikan warning untuk daerah tersebut untuk beberapa hari ke depan, karena memang prediksi dari teman-teman kita di pusat memungkinkan terjadi di daerah kita juga. Hanya saja untuk wilayah kita seperti Bandar Aceh, Aceh Besar, Sabang dan sekitarnya, untuk saat ini cuaca memang masih cukup normal. Sementara itu dengan perubahan cuaca tersebut, BMKG menghimbau warga untuk waspada, terutama daerah-daerah yang berpotensi terjadinya cuaca ekstrim untuk beberapa hari ke depan, baik hujan lebat maupun angin kencang. Kepada nelayan, BMKG juga mengingatkan terjadi gelombang tinggi perairan akibat kecepatan angin yang meningkat, terutama para nelayan dengan bot-bot kecil. Namun untuk penyeberangan terutama Bandar Aceh ke Sabang hingga saat ini masih aman, karena ketinggian gelombang masih pada 1 hingga 1,25 meter.